Peristiwa Merah Salju Jilid 9 Bab 11 Bisikan di tengah malam dalam pekarangan kecil ini tertanam beberapa kelompok bambu kuning yang tersebar di sana-sini, kembang kuning kecil tumbuh subur di pojokan sana. Kerai bambu sudah tergulung ke atas, seorang bidadari beralis lentik tak berpupur tak memakai gimcu, dengan bertopang dagu sedang duduk di depan jendela mengawasi kedatangannya dengan mendelong. Raut mukanya mungkin tidak terhitung amat cantik, namun dia memiliki sepasang meta yang seolah-olah bisa berbicara, serta mulut berbibir tipis yang pandai berkecau. Meski dia duduk tenang-tenang di tempatnya, secara wajar sudah menampilkan gaya dan wibawa agung yang memabukan laki-laki, jauh berlainan dengan kebanyakan perempuan yang sering kalian lihat. Seorang perempuan demikian, terhadap laki-laki siapapun pasti sudah cukup berlebihan. Untuk memperoleh kerlingan manisnya saja banyak laki-laki yang datang kemari, mereka akan pura-pura menjadi seorang laki-laki sejati, seorang sosiawan, seorang laki-laki sejati yang mempunyai uang banyak dan berpendidikan. Tapi begitu mendorong pintu Yapke langsung masuk ke dalam, langsung merebahkan diri di atas ranjangnya, sepatu tingginya pun tidak dicopot lagi, maka tampak dua lubang besar di dasar sepatunya. Bertaut alis lentik cuilong, katanya, apa kau tidak bisa membeli sepatu baru tak bisa tidak bisa karena sepatu ini bisa melindungi aku, melindungi kau Yapke mengangkat sepatunya, menuding lubang di sepatunya, katanya, kau sudah melihat kedua lubang ini. Dia bisa menggigit orang, siapa-siapa bila tak sungkan padaku, dia akan bisa menggigitnya, cuilong tertawa, berdiri dan segera datang menghampiri, katanya tertawa, aku jadi ingin tahu apakah dia bisa menggigit aku, kontan Yapke menariknya sambil berkata, dia tidak berani menggigit kau, tapi aku berani. Cui long menjerit lirih, dengan ilmu yang dia sudah rebah dalam pelukan Yapke. Pintu tidak tertutup, andai kata tertutup, adegan romantis pun takkan bisa terbendung di dalam rumah. Dengan muka merah nona kecil itu berlari menyingkir, namun dalam hati, besar hasratnya untuk mengintip secara diam-diam. Burung kenari di emperan agaknya terkejut, segera dia berkicau merdu tak henti-hentinya. Di atas wuungan rumah yang gelap itu, mendekam sesosok bayangan orang, sinar bintang-bintang yang remang-remang menerangi potongan badannya yang ramping, kepalanya mengenakan cadar menutupi mukanya. Dia sedang menguntip seseorang hingga tiba di tempat ini, jelas sekali dia melihat bayangan orang itu berkelebat di atap rumah yang meh, namun begitu dia mengejar sampai di sini, bayangan orang itu sudah menghilang. Dia tahu tempat apa di sebelah sana, namun dia tidak berani turun, tempat ini tidak akan menyambut kedatangan perempuan. Siapakah dia? Kenapa dia mencuri dengar pembicaraan kami di atas rumah? Lalu apakah yang sudah didengarnya kalau ada orang bisa melihat mukanya, pasti dengan jelas melihat mukanya yang diliputi gugup dan ketakutan. Sekali-kali rahasia dirinya tidak boleh diketahui orang lain, ini merupakan pantangan. Sejenak ia ragu-ragu, akhirnya dia mengertak gigi melompat turun. Dia berkeputusan untuk menyerempet bahaya. Selama hidupnya ini, dia sudah sering melihat berbagai mimik muka laki-laki yang beraneka ragamnya, Namun hanya Tian yang tahu, bila seorang laki-laki melihat perempuan memasuki sebuah sarang pelacuran, bagaimana mimik mukanya saat itu? Metus semua orang terkesima, seolah-olah mendadak melihat seekor kambing masuk ke dalam sarang serigala. Bagi seekor serigala, bukan saja kedatangan kambing ini merupakan tantangan, malah boleh dikata suatu penghinaan. Hanya Tuhan yang tahu perempuan yang kesetanan ini untuk apa masuk ke tempat ini, akan tetapi perempuan ini sungguh cantik luar biasa. Seorang laki-laki jagal yang setengah mabuk matanya melotot bundar. Orang ini datang dari luar daerah kemari untuk membeli kambing, dia tidak kenal siapa perempuan ini, dia pun tidak tahu perempuan macam apakah perempuan ayu ini. Yang terang perempuan di dalam rumah ini pasti adalah pelacur, umpama bukan pelacur pastilah kira-kira setingkat dengan itu. Dengan sempoyongan segera dia berdiri dan maju menghampiri. Tapi orang yang duduk di sebelahnya segera menariknya. Jangan perempuan ini, kenapa dia sudah punya keluarga, keluarga siapa dia bandetong tiga huruf nama ini seolah-olah mempunyai tenaga gaib, bola yang baru saja melembung seketika menjadi kempes lagi. Semik melangkah masuk, mukanya mengulung senyum manis, pura-pura tidak mendengar dan tidak menghiraukan bisik-bisik orang lain. Sebetulnya tidak bisa tidak dia harus mendengarkan. Ada sementara laki-laki yang menatap dirinya, warna matanya seolah-olah sedang melihat dirinya mondar-mandir dihadapannya dengan telanjang bulat. Untunglah si Yau Piatli segera menyapa dia, Sim Sam Nima untuk apa kau kemari? Sungguh merupakan tamu agung langsung dia menghampiri ke sana, katanya tersenyum. Si Yau Sian Seng tidak menyambut kedatanganku dengan tersenyum Si Yau Piatli menghela nafas, ujarnya, sayang sekali aku tidak bisa berdiri menyambut kedatanganmu, aku kemari mencari orang, mencari aku. Kalau aku hendak mencari kau, tentu datang di saat tiada orang di sini, aku pasti menunggumu, yang terang aku tidak perlu takut orang mengurungi kedua kakiku lagi, keduanya sama-sama tertawa. Keduanya sama-sama maklum masing-masing adalah rasa tua yang licin dan licik cuilong ada tidak ada, kau hendak mencari dia IHM Si Yau Piatli menghela nafas pula, ujarnya, kenapa laki atau perempuan ingin menemui dia aku tidak bisa tidur, ingin mengajak ngobrol dia. Sayang sekali kau terlambat setindak, bertaut alis Sim Sam Nio, katanya, memangnya di dalam kamarnya malam-malam begini juga ditempati tamu kali ini seorang tamu yang istimewa, apanya yang istimewa-istimewa karena dia Rudin, tamu yang terlalu Rudin, masakah kau pun membiarkan dia masuk sebenarnya ingin aku memperingati dia, sayang sekali berkelahi aku bukan tandingannya. Lari pun kalah cepat, kau tidak membohongi aku berapa orang yang bisa membohongi kau di dunia ini siapakah orang yang kau maksud itu ya kai, ya kai sudah tentu kau tidak akan mengenalnya, walaupun dia baru dua hari datang kemari, orang yang mengenalnya sudah tidak sedikit jumlahnya, senyus Sim Sam Nio masih begitu manis menggiurkan, namun sorot matanya sudah menampilkan hawa nafsu yang runcing tajam. Namun cepat sekali kelopak matanya yang memicing melebar pula. Dilihatnya seseorang, belang, mendorong pintu dengan kasar, dengan langkah lebar masuk ke rumah itu. Seorang raksasa bagai gembong iblis yang garang. Dengan memegangi gagang goloknya Kong Sun Toan berdiri di ambang pintu, mimik marah dan seringai mukanya yang bengis sungguh cukup membuat orang yang bernyali kecil berhenti napasnya. Demikianlah napas Sim Sam Nio serasa sudah berhenti. Siaup Tiatli menghela napas, ujarnya, orang yang harus datang tiada satupun yang muncul, orang yang tidak harus kemari justru datang semua, dipungutnya selembar kartu gandingnya, lalu pelan-pelan dirabar-rabar serta diletakkan kembali di atas meja. Katanya pula sambil teleng-geleng kepala, agaknya besok pasti ada hujan badai. Kalau tiada urusan lebih baik jangan keluar pintu. Kong Sun Toan tiba-tiba menghardik keras. Kemari kau laki-laki jagal itu tiba-tiba berjingkrak bangun. Teman di sebelahnya tak sempat menariknya, tahu-tahu orang sudah menerjang ke depan Kong Sun Toan, katanya keras sambil menuding. Hidung Kong Sun Toan, bicara terhadap perempuan mana boleh sekasar tampangmu ini, awas kau belum habis bicara, tiba-tiba tangan Kong Sun Toan melayang menggampar mukanya. Perayawakan si jagal ini cukup tinggi besar dan kekar lagi, namun badannya yang beratnya ratusan kaki itu ternyata terlempar terbang oleh tempelengan sekali saja, melampaui dua meja, belum, dengan keras menumbuk dinding. Waktu badannya melorot jatuh, mulutnya berdarah, kepala pun bocor, darah bercucuran melirik pun Kong Sun Toan tidak memandang kepadanya, matanya tetap melotot kepada Sim Sem Nioh, bentaknya bengis, kemari kali ini Sim Sem Nioh tidak bersuara lagi, sambil menunduk dia melangkah maju. Kong Sun Toan tidak banyak bicara lagi, belak, dia mendorong pintu hingga terbuka, katanya, ikut aku keluar Kong Sun Toan berjalan di depan, Sim Sem Nimar mengikut di belakang. Langkahnya sungguh amat lebar, sedapat mungkin Sim Sem Nimar mempercepat langkahnya baru bisa mengintil di belakangnya, gerakan ginkang sekali lompat tiga tombak jauhnya tadi, kini sudah dilupakannya sama sekali. Malam sudah semakin larut lumpur becek di jalan raya belum kering, setiap tapak berjalan pasti meninggalkan jejak lubang yang cukup dalam. Angin menghembus dari arah padang rumput, dingin sekali. Dengan langkah lebar Kong Sun Toan menuju ke ujung jalan tanpa menoleh, mendadak dia buka suara, untuk apa kau keluar pucat muka Sim Sem Nioh, katanya, aku toh bukan tawanan, sembarang waktu aku ingin keluar pun boleh, ku tanya kau, seru Kong Sun Toan kata demi kata, untuk apa kau keluar suaranya kalem, namun setiap patah katanya membawa tekanan berat, buas dan diliputi nafsu membunuh. Sim Sem Nioh menggigit bibir, akhirnya dia menunduk dan menjawab, aku keluar ingin mencari orang, mencari siapa memangnya peduli apa dengan kau urusan B. Hong Chun adalah urusan Kong Sun Toan pula, tiada orang yang boleh mengingkari dia, kapan aku pernah mengingkari dia barusan hardi Kong Sun Toan bengis. Kalau hanya ingin mengobrol dengan perempuan terhitung mengingkari dia, jangan kau lupa aku ini pun seorang perempuan, sudah biasa perempuan suka mengobrol dengan perempuan, siapa yang kau cari nona cuilang itu bukan perempuan, dia itu pelacur-pelacur? Kau pernah melacuri dia? Kau ingin melacuri dia mendadak Kong Sun Toan membalik badan, sekali melayangkan kepalanya yang gede dia hantam perut orang. Sim Sem Nioh tidak berkelit, juga tidak melawan. Mulutnya mengeluarkan suara seperti babi disembelih, seketika badannya meliuk sambil sempoyongan mundur. 7-8 langkah, akhirnya jatuh terduduk di tanah, mulut seketika muntah-muntah, air kecut dalam perutnya pun tumpah keluar. Kong Sun Toan memburu maju, sekali raih dia jambak rambut orang terus di jinjahnya serta membentak beringas, aku pun tahu kau ini pun pelacur, tapi kau pelacur ini sekarang sudah tidak bisa menjajakan diri lagi. Sim Sem Nioh mengertak gigi, sedapat mungkin dia menahan diri, namun air matanya tak tertahan telah bercucuran, katanya gemetar, kau, apa yang kau inginkan pertanyaan yang kuajukan, harus kau jawab dengan baik. Tahu tidak Sim Sem Nioh mengertak gigi tanpa menjawab. Telapak tangan Kong Sun Toan segede kapak segera menabas ke pinggangnya. Seketika badan Sim Sem Nioh seperti hampir mengkeret meringkuk kesakitan, air matanya bercucuran lebih deras. Kau tahu tidak hard di Kong Sun Toan. Terpaksa dengan badan bergetar Sim Sem Nioh menganggut-manggut jam berapa kau keluar baru saja, langsung kemari kau sudah bertemu dengan pelacur itu belum, kenapa belum dia sedang terima tamu, kau tidak mencari orang lain? Tidak pergi ke lain tempat? Tidak, Tidak kembali kepalanya menghajar dengan keras, mengenai daging mengeluarkan suara yang aneh, agaknya dia senang mendengar suara seperti ini. Tak tahan Sim Sem Nioh berteriak, betul-betul tidak, betul-betul tidak Kong Sun Toan menatapnya dengan beringas, kepalanya terkepal. Mendadak Sim Sem Nioh menurut maju, dengan kencang dia memeluknya, serunya dengan sesenggukan keras, jika kau suka memukulku, pukullah aku sampai mati, bunuhlah aku saja, dengan kedua tangannya dia memeluk leher orang, sementara kedua kakinya memiting pinggangnya. Seketika timbul suatu perubahan pada badan Kong Sun Toan, dia sendiri sudah merasakan akan perubahan ini. Dengan merebahkan kepala di atas undaknya, Sim Sem Nioh sesenggukan lebih memilukan, ratapnya, aku tahu kau suka memukulku, pukullah, pukullah badannya bergerak-gerak dengan aneh dan merangsang, demikian pula kedua kaki dan pantatnya ikut bergoyang-goyang. Kemarahan yang memancar dari sorot metu Kong Sun Toan kini sudah berubah menjadi nafsu wirahi, jari-jari yang terkepal kencang pun mulai mengendor. Deru napas orang tepat berada di pinggir kupingnya, di atas napasnya mendadak menderu-deru kasar seperti banteng kehabisan tenaga ini. Sim Nioh merintih dan mengigau, kau bunuh aku pun tak menjadi soal, yang terang aku tidak akan memberitahu kepada orang lain. Kong Sun Toan sudah mulai gemetar. Siapapun takkan percaya laki-laki ini pun bisa gemetar. Siapapun takkan bisa membayangkan manusia segede dan sekekar ini macam apa tampangnya bila dia gemetar menahan emosi. Jika kau kebetulan bisa menyaksikan, pasti kau tidak akan merasa tak mungkin malah akan merasa takut, takut sekali. Kini Mimik mukanya pun tengah menampilkan derita, karena dia tahu. Dirinya harus menahan keinginan dan nafsu yang menyala-nyala ini. Lalu dia melayangkan lagi kepalanya memukul perut orang, seketika badan Sim Sem Nima mengejang dan kelojotan, tangan terlepas, kaki pun lemas jatuh ke tanah berlumpur, badannya meringkuk seperti cacing. Kini tangan Kong Sun Toan terkepal lagi, dengan melotot menyeramkan, tiba-tiba dia meludah ke muka orang, lalu melangkah lewat badan orang, mencari kudanya. Bukan perempuan ini yang dia benci, dia ingat dirinya sendiri, gegetun kenapa dia harus menolak tawaran menantang ini, kenapa pula dirinya tidak berani menerimanya. Kini Sam Nio sudah menyuka air mata. Pukulan tangan Kong Sun Toan laksana tanduk sapi, tempat di mana terkena pukulan, dagingnya sakit mencapai tulang sum-sum, sebelum besok pagi, tempat-tempat bekas pukulan itu pasti akan menghijau besar. Akan tetapi sedikitpun hatinya tidak merasa marah, penasaran dan mengeluh karena sekarang dia sudah tahu Kong Sun Toan sekali-kali tidak akan membocorkan kejadian ini kepada siapapun, dia tidak ingin Bang Betong Cu mengetahui bila di waktu malam dirinya pernah keluyuran di luar. Kini yang tahu rahasia dirinya tinggal seorang lagi, orang yang mencuri dengar di atas rumah itu. Apakah Yap Ke? Dia mengharap semoga orang itu bukan Yap Ke. Karena seseorang yang dirinya sendiri mempunyai rahasia, biasanya takkan membocorkan rahasia orang lain. Sekarang dia yakin dirinya punya pegangan buat menghadapi Yap Ke. Apa benar kau ini Yap Ke? Apa tidak boleh bila aku ini Yap Ke? Tapi orang macam apakah sebenarnya Yap Ke itu seorang laki-laki amat miskin namun juga pandai terutama menghadapi perempuan mempunyai caranya sendiri. Berapa banyak perempuan yang pernah kau miliki? Coba kau terka perempuan-perempuan. Macam apa saja mereka itu semua bukan perempuan baik-baik, tapi terhadapku cukup baik, di mana saja mereka berada di mana saja ada, selama hidup aku paling takut naik ke ranjang tidur seorang diri, mirip sekali bila mau mencatur seorang diri, tiada orang yang mengurus kau aku sendiri tidak bisa mengurus diriku, di rumah kau tidak punya sanat. Kadang lainnya rumah pun aku tidak punya, lalu dari mana kau kemari dari tempat aku kemari, mau ke tempat yang hendak kau tuju baru sekarang ucapanmu benar, selamanya kau tidak pernah membicarakan kisah hidupmu masa lalu dengan orang selamanya tidak, apakah kau mempunyai banyak rahasia yang tak ingin orang tahu Yap Ke duduk di sampingnya, mengawasinya, di bawah pancaran sinar pelita yang remang-remang kelihatan rada pucat dan letih. Tapi matanya masih terpentang lebar. Tiba-tiba dia berkata, aku hanya punya satu rahasia. Semakin membelalak biji matu Cui Long, tanyanya, rahasia apa aku ini siluman rasa tua yang sudah bertapa menjadi manusia hidup selama 9700 tahun, lalu dia melompat turun dari pembaringan, memakai sepatunya dan mengenakan pakaian terus melangkah keluar. Cui Long menggigit bibir, diam saja mengawasi orang keluar, mendadak sekeras-kerasnya dia pukuli bantal di sampingnya, seolah-olah dia mengharap bantal ini adalah Yap Ke. Bab 12. Ahli senjata rahasia pekarangan kecil ini sepi lengang tak terdengar suara apapun, loteng kecil di bagian belakang itu ada cahaya api yang menyala keluar. Siu Piat Li sudah naik loteng? Apa saja yang dia dapat kerjakan bila berada di atas loteng sekecil itu? Apakah di atas loteng juga ada kartu untuk meramal? Ataukah ada perempuan yang dia rahasiakan? Sejak mula Yap Ke sudah merasakan seorang misterius yang menarik perhatiannya, pada saat itulah tiba-tiba muncul tiga bayangan orang di atas kertas jendela. Tiga orang. Baru saja mereka berdiri, bayangan mereka segera lenyap tersorot oleh cahaya api. Bagaimana mungkin ada tiga orang di atas loteng kecil itu? Siapakah dua orang yang lain? Berkilat sorot Matthew Yap Ke, sungguh tak kuasa dia kendalikan rasa ingin tahunya. Jarak pekarangan dan loteng itu tidak jauh, setelah mengencangkan pakaiannya, segera dia melejit terbang ke arah sana. Bangunan loteng ini model persegi, dikelilingi pagar kayu, bentuk bangunannya mirip dengan gardu pemandangan, dengan ringan ujung kakinya menutup pagar, badannya terus bergelantung di imperan loteng. Kebetulan daun jendela yang teratas sedikit terpentang, dari sini bisa mengintip ke dalam, kebetulan dapat dilihatnya di dalam rumah tepat di tengah-tengah terdapat sebuah meja bundar. Di atas meja tersedia hidangan dan arak. Dua orang sedang minum arak duduk berhadapan, yang menghadap kemari adalah Syao Piatli. Di hadapannya duduk seorang yang mengenakan pakaian perlente, jari-jari tangannya yang sedang mengangkat sumpit mengenakan tiga buah cincin yang bentuk masing-masing amat aneh. Kelihatannya mirip tiga buah bintang. Orang ini ternyata adalah seorang bungkuk. Sinar api dalam rumah tidak begitu terang, namun hidangan dan araknya justru masakan yang paling mahal dan lezat. Si bungkuk dengan pakaian perlente tengah mengangkat cangkir araknya dengan jari-jari tangan yang bercincin aneh itu. Cangkirnya bening hijau dan kemilau, ternyata buatan batu pualam yang terukir indah. Syao Piatli sedang tertawa, katanya, bagaimana arak ini araknya biasa, cangkir ini masih mending, agaknya si bungkuk ini jauh lebih pintar berfoya-foya dibanding Syao Piatli. Aku memang tahu kau sukar dilayani, maka sengaja ku titip orang untuk membeli anggur persia asli ini dari selatan, tak nyana hanya mendapat pujian biasa dari kau, anggur persia ada beberapa macam kualitas, yang ini memang yang paling biasa. Kenapakah sendiri tidak mau membawa yang paling baik? Sebetulnya sudah ku siapkan, sayang sebelum aku berangkat terjadi sesuatu sehingga keberangkatanku terburu-buru dan lupa membawanya, naga-naganya mereka memang sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan di sini. Yap Kei semakin tertarik, karena sekarang dia tahu si bungkuk ini adalah Kim Pwe To Liyong, naga bungkuk berpunggung emas, tingkiu adanya. Siapapun takkan menyangka Kim Pwe To Liyong ternyata menyembunyikan dirinya di sini, apalagi sudah berjanji lebih dulu dengan Syao Piatli. Kenapa dia membawa peti-peti mati itu? Apakah dia ada intrik dengan Syao Piatli untuk menghadapi Ban Betong Chu? Diam-diam Yap Kei mengharap Syao Piatli bertanya kepada tingkiu, apakah sebenarnya yang terjadi sebelum dia pergi? Tapi Syao Piatli justru mengalihkan pokok pembicaraannya, katanya, waktu datangmu kali ini adakah di tengah jalan kau bertemu dengan perempuan yang amat yahut tidak? Belakangan ini perempuan yang betul-betul yahut, seolah-olah sudah semakin jarang, kemungkinan lantaran sekarang kau sudah mulai bosan bermain dengan perempuan, kabarnya di tempatmu ini ada perempuan yang hebat, bukan saja hebat, boleh dikata malah dasyat, kenapa tidak kau undang dia kemari untuk menemani kita makan minum dalam dua hari ini? Tidak boleh, kenapa dalam dua hari ini dalam benaknya sudah ada orang lain? Siapa laki-laki yang mendapat perempuan seperti dia pasti akan tergerak dan tertarik. Tentulah mempunyai ketandayan yang lain dari yang lain, tingkiu manggut-manggut. Biasanya dia jarang mau menyetujui komentar seseorang, namun kali ini berlainan. Tiba-tiba Syao Piatli seperti tertawa geli, ujarnya tapi ada kalanya orang ini justru seperti orang goblok, goblok habis bisa tidur bergumung dalam selimut yang wangi dan hangat dia tidak mau, malah senang bersembunyi di luar terima dihembus angin malam, semula hati apkai amat senang karena dirinya dipuji-puji. Memangnya laki-laki siapapun bila mendengar orang lain sedang memperbincangkan kehebatan dirinya dalam bermain perempuan, hatinya tentu amat bangga dan syur. Akan tetapi kata-kata Syao Piatli selanjutnya sungguh membuat perasaannya sangat tidak enak. Mendadak dia merasa dirinya memangnya seperti maling kecil yang baru saja ditendang keluar dari atas ranjang oleh orang. Sementara Syao Piatli sudah berpaling keluar ke tempat persembunyiannya, mukanya tengah berseritawa mengawasi daun jendela di mana dia bersembunyi. Tangan tingkiu yang mengenakan cincin aneh itu sudah meletakkan cangkir di atas meja, gaya dan gerakan tangannya itu amat aneh. Dia pun berpaling saya berkata dengan tergelak-gelak, suan rumah enak-enak minum arak di dalam, masakah membiarkan tamunya minum angin di luar, suan rumahnya memang kurang genah, terpaksa Yakki membuka jendela dan melayang masuk. Waktu di luar pekarangan tadi, Yakki melihat tiga bayangan orang, lalu di mana bayangan orang ketiga itu? Segala perabot dalam loteng kecil ini amat sederhana, terang tak mungkin ada tempat buat bersembunyi. Maklumlah di tempat sempit ini, segala keperluan diletakkan di tempat-tempat yang strategis sehingga sembarang waktu asal kau menggerakkan tangan bisa menjamahnya dengan mudah. Dari atas rak kayu di sebelahnya, Siow Piatli mengambil sebuah cangkir yang terbuat dari batu jade buatan zaman dinastihan, katanya sambil tersenyum, aku ini orang malas, orang cacat lagi, kalau tiada keinginan tidak ingin bergerak, Yakki menghela nafas, ujarnya, kalau orang malas seperti kau terlalu banyak di dunia ini, kehidupan dunia pasti jauh lebih nyaman, karena komentarmu ini, kau cukup setimpal untuk mencicipi arak anggur buatan Persia ini, sayang sekali arak ini adalah kualitas yang paling biasa, lalu ya paye angkat cangkir itu ke arah Ting Kiu, katanya lebih lanjut, tempo hari aku sudah bertemu dengan Ting Sian Sing, maaf kalau aku kurang adat, Ting Kiu membesi muka, katanya dingin, kau tidak kurang adat. Juga tidak usah minta maaf segala, berkata pula Yakki, namun terhadap laki-laki Feng amat paham mengenai seluk-beluk arak dan perempuan, selalu menaruh hormat dan salut, muka Ting Kiu yang pucat buruk itu mendadak berubah senang, katanya, si Allah panbarusan hanya salah mengucapkan kata-katanya, oh, kata-kata apa tanya Yakki? Bukan saja kau pintar main perempuan, terhadap laki-laki kau pun pintar bermanis-manis mulut, itu pun tergantung apakah dia itu benar-benar seorang lelaki, belakangan ini laki-laki yang benar-benar sejati sudah banyak berkurang, tak terasa Ting Kiu tertawa geli. Laki-laki yang buruk rupa akan selalu merasa dirinya jauh lebih punya pambek sebagai laki-laki sejati dari anak muda yang ganteng, demikian pula bagi perempuan buruk yang selalu merasa dirinya lebih pintar dari perempuan cantik lainnya. Baru sekarang Yakki berkesempatan menenggak habis arak dalam cangkirnya. Suasana pertemuan tiga pihak ini mulai mengendor dan riang, dia tahu ucapan muluk-muluk yang perlu dia utarakan sudah lebih dari cukup. Lalu apa pula yang harus dia ucapkan? Pelan-pelan Yakki menduduki kursi yang tinggal satu, memangnya di sini tadi tempat duduk orang ketiga itu. Kere bagaimana baru dia bisa mencari tahu orang ini? Dengan Kere apa pula baru dia bisa mengorek keterangan rahasia mereka? Bukan saja dia memerlukan suatu pertanyaan yang lihai dengan Kere diplomasi, malah pertanyaan ini pun tidak boleh meninggalkan bekas-bekas yang mencurigakan. Di saat Yakki menduk pekur dan menimbang-nimbang, tiba-tiba Tingkiw berkata, aku tahu kau pasti punya banyak omongan yang hendak ditanyakan kepadaku. Mimik mukanya masih mengulung senyum, namun sorot matanya sedikit pun tidak merasa senang, katanya pelan-pelan, tentunya kau ingin tanya kepadaku, kenapa datang ke tempat ini? Kenapa mengantar peti mati sebanyak itu? Bagaimana pula bisa kenal dengan si Aulopan? Persoalan apa pula yang sedang dirundingkan di sini Yakkiw juga berseritawa, namun sorot matanya dingin tajam, diam-diam-diam menginsyafi bahwa Tingkiw ternyata jauh lebih sukar dihadapi dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Kenapa kau tidak bertanya Tingkiw bertanya? Jika aku bertanya, apakah ada gunanya? Tidak, Oleh karena itu aku tidak bertanya, tapi ada sebuah hal aku boleh memberitahu kepadamu. Oh, hal apa ada orang bilang di atas badanku dari atas sampai ke bawah setiap tempatnya ada membawa senjata rahasia, apakah kau pernah mendengarnya ya? Pernah ku dengar, kabar yang tersiar di kalangan kangung biasanya kurang dapat dipercaya, di atas badanmu seluruhnya ada membawa senjata rahasia tidak salah, seluruhnya ada berapa macam? 23 macam, setiap macamnya dibubungi racun hanya 13 saja yang beracun, soalnya ada kalanya aku perlu mendapat keterangan dari korbanku, malah orang bilang, katanya sekaligus kau dapat menyambitkan tujuh macam senjata rahasia yang berlainan, ya, tujuh macam cepat benar kerja tanganmu, tapi masih ada seorang yang lebih cepat dari aku, siapa yaitu siyaulopan yang duduk di sebelahmu ini, siyaulopiatli selalu menghias mukanya dengan senyuman, katanya menghela nafas, seorang cacat yang malas, kalau tidak berusaha belajar beberapa macam senjata rahasia, masakah dia bisa bertahan hidup, benar, masuk akal, dapatkah kau melihat di mana kiranya senjata rahasianya disembunyikan di dalam tongkat besinya, tingkil menepuk meja, serunya, bagus, pandangan yang tajam, kecuali dalam tongkat besinya tempat lainnya juga ada hanya ada 8 macam, namun dalam sekejap metu dia sekaligus bisa menyambitkan 9 macam senjata rahasia, di kalangan Kango, tokoh yang ahli senjata rahasia kiranya tiada yang bisa lebih hunggul dari kalian mungkin seorang pun tiada lagi, sungguh tak nyana aku justru bisa duduk di antara 2 tokoh kosen yang ahli dalam alat senjata rahasia, sungguh merupakan kebanggaan kesempatan ini memang tidak banyak, maka ku anjurkan supaya kau duduk baik-baik dan tenang-tenang saja, karena sekali kau bergerak, paling sedikit ada 16 macam senjata rahasia yang makal menyerangmu, dengan menarik muka tingkio menambahkan, aku berani, bertaruh, di dunia ini pasti takkan ada orang yang bisa menghindar diri dari berondongan 16 macam senjata rahasia ini, aku percaya, oleh karena itu apapun yang ku tanyakan, lebih baik kau segera menjawab dengan baik? Yakki menghela nafas, ujarnya, untungnya aku ini memangnya tidak mempunyai sesuatu rahasia yang harus disembunyikan terhadap orang lain, memang lebih baik bila kau tidak punya, jengek tingkio, mendadak dari lengan bajunya dikeluarkan segulung kertas terus dibeberkan di atas meja, katanya, kau siap, bernama Yakki, ya, kau termasuk siohau, macan Yakki segera menghelaikan, tapi sejak masih horoka sudah meninggalkan tempat ini benar, sebelum 14 tahun, kau selalu menetap di sebuah biara di puncak uisan Yakki manggut-manggut, yang kau latih mestinya uisan kiam hoat, namun belakangan waktu kau bergelandangan di Kangau, secara mencuri kau mempelajari beberapa macam kepandian silat, waktu usia 16, pernah juga jadi hwasyo untuk beberapa bulan, tujuanmu hanya untuk mencuri belajar hwasyo wukun pihak sioling beya, belakangan kau pun pernah mencuri sesuap nasi dalam kalangan piyaw kiok di kota raja, setelah hutang bertumpuk-tumpuk karena kalah judi, terpaksa kau harus meninggalkan pekerjaanmu tidak salah di Kanglam lantaran seorang perempuan yang bernama Siaw Pak Hiya, kau bunuh Kei Sisa Mahyong, maka terpaksa lari kembali ke Tionggoan tepat sekali, dua tahun belakangan ini. Kau hampir menjelajahi seluruh daratan selatan dan utara sungai besar, di mana-mana kau menimbulkan urusan, namun karena itu kau pun sedikit angkat nama sehingga namamu cukup terkenal, yak ke menghela nafas, ujarnya, pengalaman hidupku agaknya kalian jauh lebih jelas dari aku sendiri, buat apa pula kau tanya kepadaku setajam aliran listrik pandangan tingkiu, tanyanya pula, sekarang N ku hanya tanya kau, kenapa kau harus ke tempat ini kalau aku bilang daun jatuh kembali ke dekat akarnya, kalau disinilah kampung kelahiranku, sudah tentu aku harus pula menengoknya, kalau aku berkata demikian. Kalian mau percaya tidak tidak percaya, kenapa karenakah sudah ditakdirkan lahir menjadi gelandangan, kalau aku bilang kecuali tempat setan ini, sudah tiada tempat lain untuk aku bertijak, apa kalian mau percaya omonganmu ini masih boleh ku terima, kembali tingkiu membener. Kertas itu lebih panjang, katanya lebih lanjut, uang terakhir yang kau dapatkan, bukankah hasil kemenangan kacang emas yang kau peroleh dari loko anteng itu benar, sahut lapki. Sekarang sekantong kacang emas itu mungkin sudah menjadi milik orang lain, apa benar aku sebal dengan kacang, meskipun kacang kapri, kacang lanjar, kacang buncis, kacang kulit ataupun kacang emas sama saja, tingkiu mengangkat kepala menatapnya, katanya, tiada orang lain yang mengundangmu kemarin tidak, tahukah kau, kesempatan untuk mengeruk uang di tempat ini bukan gampang aku bisa melihatnya, lalu kera bagaimana kau ingin hidup lebih lanjut yang terang, aku belum pernah melihat di sini ada orang mati kelaparan, kalau kau tahu di tempat lain ada kesempatan untuk mendapatkan laksana tahil perak. Mau kesana tidak mau, kenapa karena bukan mustahil di tempat ini aku justru jauh bisa memperoleh lebih banyak uang, oh aku dapat merasakan tempat seperti ini di sini lambat laun akan memerlukan tenaga orang seperti diriku, orang macam apa kau ini seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, dan yang penting aku bisa menutup rahasia orang serapat tutup botol, jika ada orang mau membayar aku untuk melakukan sesuatu tugas, tentu aku tidak akan mengecewakan si pembayar, sejenak tingkiu menepukur, sorot matanya memancarkan sinar terang, katanya tiba-tiba, berapa tarifmu untuk membunuh orang itu tergantung siapa yang harus kebunuh, yang kemaksud tarif yang tertinggi tiga laksa, baik, sekarang ku beri selaksa sebagai uang muka, setelah tugasmu selesai, sisanya ku lunasi, seketika terpancar sinar terang dari metu yap kei, katanya, siapa yang ingin kau bunuh? foang soat, foang soat, tidak setimpal berharga tiga laksa memangnya, siapa yang setimpal ban betong cu siyaupiat li duduk jam saja, seolah-olah sedang mendengar percakapan kontrak dagang dua orang yang sama sekali tiada sangkut pautnya, dengan dirinya, bola metu, tingkiu menyala, dengan tajam tengah menatap muka yap kei, tangan yang mengenakan tiga buah cincin berbintang itu kembali memperlihatkan gerakan dan gaya yang aneh, akhirnya yap kei menghela nafas, kiranya kalian yang hendak membunuh ban betong cu, ternyata kalian, kau tidak mengirat tanya tingkiu dengan metu jelalatan, ada dendam apa kau dengannya? kenapa mau membunuhnya lebih baik kalau kau mengerti, sekarang kamilah yang bertanya kepadamu, bukan kau yang mengajukan pertanyaan, ya, aku mengerti, ingin tidak kau mengeruk uang tiga laksa tahil yap kei tidak menjawab, juga tidak perlu menjawab, tangannya sudah terulur ke depan, dua puluh lembar kertas uang yang masih baru, setiap lembar berharga seribu tahil, lo kok dua laksa tanya yap kei, ya, agaknya kau memang raya, bukan raya, namun hati-hati, hati-hati seorang diri, kau takkan mampu membunuh ban betong cu, lalu maka perlu kau mencari pembantu, jadi selaksa untukku, sisanya untuk pembantuku itu tidak salah siapa yang setimpal kau bayar setinggi ini, siapa tentunya kau lebih tahu, kau ingin aku mencari fo'ang so'at tingkiu diam saja sebagai jawaban, bagaimana kau bisa tahu kalau aku bisa membeli dia kau bukan temannya dia tidak punya teman, tiga laksa tahil cukup untuk mencari orang teman, kalau ada orang tidak mau menjual diri sedikitnya kau harus mencoba dulu, kenapa tidak kau sendiri mencobanya kalau kau tidak ingin memperoleh tiga laksa tahil ini, sekarang masih boleh kau kembalikan, Yap Keh tertawa senang, berdiri terus mengundurkan diri mendadak siyao piatli menyeletuk dengan tertawa, kenapa tidak minum dulu dua cangkir baru berangkat, kenapa tergesa-gesa Yap Keh mengacungkan uang di tangannya, katanya tertawa, ingin segera bisa menghabiskan selaksa tahil ini, uang sudah berada di tanganmu, kenapa terburu-buru, kalau sekarang tidak ku hambur-hamburkan, kelak mungkin tiada kesempatan lagi, mengawasi bayangan orang yang menerobos keluar jendela, tiba-tiba siyao piatli menghela nafas, inilah seorang pintar, memangnya, kau mempercayainya tidak seluruhnya siyao piatli memicinkan mata, tanyanya, oleh karena itu baru kau mau tekan kontrak dagang dengan dia, tingkiu tersenyum, ujarnya, ini suatu kontrak yang istimewa seseorang, bila kantong kosong, tiba-tiba memperoleh rezeki nomplok dengan mengantongi selaksa tahil uang, maka berjalan pun terasa ringan bagai terbang, tapi langkah Yap Keh justru kebalikannya, terasa berat, kemungkinan lantaran dia terlalu penat dan kehabisan tenaga, cuilong memangnya perempuan pandai yang bisa membuat laki-laki perkasa lelah kehabisan tenaga, kini sinar api dalam biliknya sudah padam, mungkin sudah tidur, terbayang olehnya sebentar dia bakal tidur nyenyak di sampingnya dengan nyaman, menghirup bawah wangi, mengelus elus bunggungnya yang halus telanjang itu, rangsangan ini sungguh tak kuasa Yap Keh untuk menolaknya, langkahnya pelan-pelan, mendorong pintu lalu melangkah masuk, daun pintu ternyata hanya ditutupkan saja tanpa dikunci dari dalam, agaknya orang memang sedang menunggu dirinya, sinar bintang menyorot masuk ke dalam rumah, dia tertidur dengan seluruh badan tertutup selimut, agaknya tidurnya teramat nyenyak, Yap Keh tersenyum, segera dia maju sambil menyingkap selimut itu, sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, sebatang pedang laksana seekor ular beracun tiba-tiba mematuh keluar dari balik selimut, menusuk ke arah dada Yap Keh, dalam keadaan demikian, jarak begitu dekat lagi, boleh dikata tiada tokoh silat manapun yang lihai bisa meluputkan diri dari tusukan pedang ini, tapi Yap Keh justru laksana seekor reseh yang sudah lama dikejar-kejar dan hendak ditangkap oleh pemburu, setiap detik setiap waktu tak pernah lupa bersiaga dan waspada, dalam waktu yang gawat ini pinggangnya tiba-tiba seperti putus, mendadak melengkung atau tertekuk ke belakang, maka sinar pedang menyerempet dadanya, sebat sekali badannya melenting seperti pegas melompat mundur, berbareng kakinya melayang menendang pergelangan tangan yang memegang pedang, tapi tangkas sekali orang yang bersembunyi di dalam selimut itu pun sudah melompat keluar, tidak merang selebih lanjut, di mana sinar pedangnya membundar, sekaligus dia melindungi mukanya, lalu menubruk ke arah jendela di sebelah belakang, Yap Keh tidak mengejar, namun dia berseru dengan tertawa Huncaitian, aku sudah mengenalimu, kau pergi pun tak berguna, orang itu sudah menerjang daun jendela sampai hancur, namun badannya seperti mobil yang mendadak di rem seketika berhenti, berdiri kaku, lama juga baru dia pelan-pelan berpaling muka, memang bukan lain Huncaitian, punggung tangannya yang memegangi gagang pedangnya dihiasi otot-otot kencang yang merongkol keluar, sorot matanya buas dan diliputi nafsu membunuh, ternyata yang sedang kau cari bukan Fo'ang So'at, juga bukan Siaw Piatli, yang kau cari ternyata Cui Long, dapatkah aku kemari mencarinya tanya Huncaitian dingin, sudah tentu boleh, sahut Lapkeh tertawa, laki-laki seperti kau ini, mencari perempuan seperti dia itu, memangnya suatu hal yang jamat, entah lantaran apa kau harus mengelabdobi aku berkilat biji mecoh Huncaitian, tiba-tiba dia tertawa, ujarnya, aku khawatir kau jelus, Yapkeh tertawa, serunya, yang jelas seharusnya kau, bukan aku, Huncaitian merenung sebentar, lalu katanya, di mana dia seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan ini kepadamu, kau tidak melihatnya waktu aku berlalu, dia masih berada di sini, tapi waktu aku tiba di sini, dia justru sudah tiada, Yapkeh mengerut kening, mungkin pergi mencari laki-laki lain selamanya dia tak pernah mencari laki-laki, sudah berlebihan laki-laki yang mencarinya, nah, dalam hal ini kau tidak tahu, laki-laki yang mencari dia, sudah tentu berbeda dengan laki-laki yang dia cari, kau kira dia mencari siapa berapa laki-laki yang patut dia cari di tempat ini, berubah air muka Huncaitian, mendadak dia putar badan terus menerobos keluar, kali ini Yapkeh tidak merintangi, karena mendadak menyadari beberapa persoalan yang ingin benar dia ketahui, tiba-tiba terasa olehnya bahwa Cuilang ternyata perempuan yang misterius, tentu perempuan ini juga menyembunyikan banyak rahasia, perempuan seperti dia, jika hendak mengusahakan dagang seperti ini banyak tempat akan lebih subur pendapatannya, tidak perlu dia memendam diri di tempat ini, bahwa dia terima tinggal di sini, tentu dia mempunyai suatu tujuan yang luar biasa, akan tetapi tujuan Huncaitian mencari dia, terang jauh berbeda dengan maksud laki-laki lain yang ingin mencarinya, antara kedua orang ini, pasti terjalin suatu ikatan rahasia yang pantang diketahui orang lain, tiba-tiba Yapkeh menyadari lebih lanjut, setiap orang di sekitarnya seolah-olah memendam rahasia masing-masing, sudah tentu dirinya sendiri termasuk di antaranya, kini segala rahasia dari berbagai orang-orang itu seolah-olah lambat laun akan bakal tiba saatnya terbongkar seluruhnya, Yapkeh menghela nafas, besok masih banyak tugas yang harus dia selesaikan, akhirnya dia berkeputusan untuk tidur lebih dulu, dia mencopot sepatu, terus menyusup ke dalam selimut dan tidur, lalu ditemukannya sebuah pakaian dalam yang berada di dalam selimut, pakaian di dalam perempuan yang dia copoti sendiri, kalau dianya sudah tiada, kenapa pakaian dalamnya tertinggal di sini? mungkinkah karena dia teramat gugut dan buru-buru, sampai pakaian dalam pun tak sempat dipakai lagi, ataukah dia diseret orang dan didesak untuk berlalu? kenapa dia tidak merontak atau berteriak minta tolong? Yapkeh berkeputusan untuk menunggu di sini, menunggu dia pulang, akan tetapi dia takkan pernah kembali lagi, hari sudah subuh, sebentar lagi Fajar bakal menyingsing, Fo Ang Soat masih belum bisa tidur, Be Hong Ling juga tidak tidur, Siau Piat Li dan Ting Kiu masih berada di loteng menikmati aratnya, Kong Sun Toan juga sedang minum, di bawah loteng, seolah-olah semua orang sedang menunggu, menunggu suatu kabar yang misterius, Ban Betong Chu, Hoa Bo Antian, Loh-Loh San dan Sim Sam Nio, di mana mereka? Apakah mereka pun sedang menunggu? Malam ini terasa panjang, malam ini 18 jiwa orang kembali berkorban pasir berterbangan, sesaat sebelum hari terang tanah, alam semesta masih selalu diliputi tabir kegelapan berselimut kabut tebal, hawa terasa amat dingin, di tengah deru angin ribut ini, sayup-sayup seperti terdengar derap lari kuda, 7-8 orang duduk lemas, dengan badan terbungkuk-bungkuk di punggung kuda, semuanya mabuk, untung belum sampai terjungkal roboh. Kuda mereka memang sudah kenal jalan, maka mereka bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Tukang-tukang kuda yang biasa hidup kesepian ini, sepanjang tahun harus bekerja giat banting tulang berteman binatang, kaku dan paha mereka sudah kebal karena sering tergesek kulit binatang. Sekali tempo menghibur diri ke kota, mabuk-mabukan, boleh dikata mereka sudah tidak punya tempat hiburan yang layak. Entah siapa di antara rombongan berdelapan orang ini yang menggumam, besok bukan giliran kupikat, malam ini seharusnya aku mencari cewek-cewek ayu untuk menghibur diri dan tidur semalam suntuk memeluk si dia, siapa suruh kau selalu kantong kosong, punya sedikit uang lantas beli air kuning, maksudnya arak, untuk menuang perut, kalau bayaran besok, aku pasti ingat mengirit beberapa duit, ku kira lebih baik kau cari kerbau betina saja untuk melampiaskan kebutuhanmu, yang terang perempuan mana yang mau kau gauli, maka mereka terloroh-loroh geli dan bersorak-sorai. Siapa dapat merasakan kegetiran hidup mereka di dalam nada gelak tawa mereka? Tidak punya uang, tidak punya bini, tak punya rumah. Umpama kata mereka roboh binasa di tengah padang rumput yang liar ini juga takkan ada orang bersedih dan mengucurkan air matel baginya. Terhitung kehidupan macam apakah ini? Seseorang di antaranya mendadak mengempit perut kuda kencang-kencang, dengan sekeras tenaganya mengeperak kuda terus membedal ke depan dengan mulut berteriak-teriak kesetanan. Orang lain justru bergelak tertawa geli melihat kelakuannya itu. Siau Hekcu agaknya sudah jadi gila, sedikitnya sudah 7-8 bulan tidak pernah menyentuh perempuan, tempoh hari yang dia gauli malah nenek-nenek yang sudah kerempeng badannya, kalau perempuan seperti Cui Long dapat menemani aku tidur semalaman, matipun aku rela, aku malah suka semik, badannya yang montok menghiurkan rasanya bisa kau remas keluar air teteknya, sekonyong-konyong sebuah lolong jeritan berkumandang di tempat gelap sana. Siau Hekcu yang menerjang kegelapan ke depan itu mendadak menjerit ngeri, lalu terjungkal roboh dari punggung kudanya. Kebetulan tersungkur di bawah kaki seseorang. Seseorang bagaikan setan gentayangan tiba-tiba muncul dari tempat gelap, tangannya menenteng sebuah golok panjang melengkung peranti menjaga kuda. Arak yang panas seketika menjadi keringat dingin siapa kau? Setan atau manusia orang itu tertawa, ujarnya, masakah siapa aku kalian tidak kenal? Dua orang yang terdepan akhirnya melihat jelas siapa dia, seketika mereka menghela nafas lega, katanya mengunjuk tawa berseri, oh, kiranya baru saja suaranya keluar, golok jaga itu sudah memapas putung kepalanya. Darah segar munkerat kemana-mana, sementara itu teman-temannya sudah menyusul tiba, semua orang melotot mengawasi orang ini, sorot matanya mengunjuk ketakutan dan tidak percaya. Sungguh mereka tidak habis mengerti dan hampir tidak percaya akan penglihatannya sendiri, kenapa orang ini mendadak menurunkan tangan jahatnya. Kuda meringkik dan berjingkrak-jingkrak, orang-orang yang masih ketinggalan hidup serempak menjerit ketakutan. Beramai-ramai mereka putar haluan dan mengeperak kudanya untuk lari. Tapi laksana bayangan setan tiba-tiba orang itu sudah menubruk maju dan bergerak lincah kian kemari sambil mengerjakan goloknya. Di mana goloknya berkelebat jiwa seorang pasti melayang. Terdengar seseorang menjerit ketakutan. Kenapa? Sebenarnya apa tujuanmu? Jangankah salahkan aku, salah kalian sendiri yang terima diperbudak oleh Ban Getong Chu, dua orang tampak meringkuk di pinggir api unggun, sorot matanya yang redup kelelahan tengah mengawasi wajan di atas api unggun. Air di dalam wajan sudah mendidih, uap putih yang mengepul terhembus buyar di telan kabut tebal. Salah seorang pelan-pelan memasukkan dua kerat daging kuda yang sudah kering dan keras itu ke dalam wajan, mendadak dia tertawa, tawarawan yang menusuk pendengaran. Aku dibesarkan di Kang Lam, waktu kecil aku selalu bermimpi ingin mencicipi daging kuda, kini terhitung sudah bosan dengan daging yang satu ini, dengan mengertak gigi dia melanjutkan dengan lebih sedih, setelah lanjut usia bila aku harus tetap makan daging kuda, lebih baik aku tinggal di neraka saja. Temannya yang lain tidak menghiraukan ocehannya, sebelah tangannya pelan-pelan tengah merogoh ke dalam celananya. Waktu tangannya dikeluarkan telapak tangannya sudah berlepotan darah. Kenapa? Tergesek pecah lagi? Memangnya nasibmu yang punya kulit daging begitu tipis? Baru hari pertama kau sudah tidak kuat bertahan, besok masa kau masih kuat bertahan bahwasannya memangnya siapa yang kuat bertahan bercokol di punggung kuda berlari-lari terus selama 6 jam tak henti-hentinya. Waktu mulai masih mending, tahap 5 jam kemudian, pelana kudanya serasa tumbuh jarum-jarum runcing yang menusuk pantatnya. Mengawasi telapak tangannya yang berlepotan darah, tak tahan anak muda ini menggirutu, loh-loh san, kurcaci yang dilahirkan anjing, kemana sih kau menyembunyikan diri, sehingga kami harus menderita mencarimu, kabarnya orang ini setan arak, bukan mustahil dia sudah terbanting mampus dari punggung kudanya, dalam kemah di sebelah mereka terdengar suara dengkur yang berlainan nada dan suara, air dalam wajan sudah mendidih pula. Laki-laki yang lebih tua tengah mengumpulkan ranting-ranting kering dimasukkan ke dalam api unggun, lalu dijemputnya setangkai rantai yang lebih besar untuk mengaduk daging dalam wajan. Mendadak dari kejauhan terdengar lari kuda mendatangi. Cepat sekali seseorang menunggang kuda membedal datang dari tempat gelap. Serempak kedua orang ini merabah gagang pedang saya berjingkrak berdiri, bentaknya bengis bersama, Siapa yang datang inilah aku sahut seseorang di tempat gelap. Suara yang agaknya sudah hamat dikenal. Laki-laki yang lebih muda segera menjeput ranting kayu yang menyala dari api unggun terus diangkat tinggi-tinggi di atas kepala untuk menerangi. Cahaya api menyinari muka laki-laki di atas kuda. Serempak mereka tertawa berseri, Sampanya, malam sudah larut, kau orang tua kenapa belum lagi istirahat? Ada urusan aku dengan kalian, urusan apa tidak ada jawaban, Sekonyong-konyong selarik sinar golok menyambar dari atas kuda, Kepala laki-laki yang lebih tua seketika terpenggal jatuh, Badannya roboh ke atas api unggun menumpahkan isi wajan. Keruan laki-laki yang lebih muda berdiri melongot, Saking kaget mulutnya terpentang lebar tak kuasa bersuara. Kenapa orang ini berbuat sekeji ini terhadap mereka? Sampai mati dia masih belum menerti. Dengkur di dalam kemah masih terus berlangsung. Mereka memang sudah bekerja keras sehari, Maka tidurnya nyenyak, Umpama geledek menggelegar di pinggir kuping mereka, Mereka pun takkan tersentak bangun. Kasihan adalah seseorang pertama yang dibikin terkejut dan terbangun, Karena dia mendengar suara seperti tapal kuda yang mengincak lumpur, Serempak melihat darah segar munkrat berterbangan dari tengah baru saja dia ingin minta tolong, Tahu-tahu golok orang sudah membacok putus lehernya. Setengah jam lagi Fajar akan menyingsing. Yapke memejamkan materbah di dalam selimut, Seolah-olah sudah pulas. Fo'ang soat menggayung seember air dingin, Dia sedang mandi kongsun. Tuan sudah kebanyakan air kata-kata, Dengan langkah sempoyongan dia tersok-sok melangkah keluar, Melompat naik ke punggung kudanya. Pelita di atas loteng sudah padam. Tinggal behangling seorang diri masih mebelalakan mata, Dia sedang menunggu dengan sabar. Ban Betong Chu, Hun Chaitian, Ho'a Bo Antian, Loh Loh San dan Sim Sam Niu. Di saat banjir darah terjadi di padang rumput, Dimanakah mereka? Dimana pula Chu Yolong sekarang berada? Dengan kencang tangan behangling memegangi selimutnya, Badannya basah oleh keringat dingin. Sayup-sayup dia seperti mendengar jerit ngeri jauh di padang rumput sana, Kalau dalam keadaan biasa, mungkin dia sudah lari keluar untuk menengoknya. Tapi sekarang dia sudah melihat banyak kejadian yang amat menekutkan, Dia tidak berani melihatnya lagi, tidak tega untuk melihatnya. Hawa dalam ruang amat gerah dan pengap, Namun jendela pun dia tidak berani membukanya. Rumah ini memang dibangun menyendiri dari bangunan-bangunan yang lain, Namun bangunannya kokoh kuat dan besar serta luas. Kecuali dua bujang yang sudah lanjut usia, Hanya terdapat mereka ayah beranak. Kongsun Tolan dan Sim Sam Nyo yang menempati rumah besar ini. Mungkin karena Ban Betong Chu hanya mau mempercayai beberapa orang ini saja, Tentunya si Hawa Chu sekarang sudah pulas dalam impian, Dua bu inang yang sudah setengah pikun, Umpama sudah bangun juga seperti tertidur layaknya. Kini dalam rumah besar ini tinggal ia seorang diri, Sebatang kara di dalam kegelapan membuat dia diliputi ketakutan. Dengan mengertak gigi Behang Ling bangun berduduk. Angin keras menghemus kertas jendela yang baru saja diganti, Tiba-tiba sesosok bayangan orang muncul di atas kertas jendela itu. Sesosok bayangan orang yang bertubuh tinggi kurus, Terang bukan ayahnya, juga pasti bukan Kong Sun Toan. Terasa oleh Behang Ling perutnya serasa meringkuk kejangkaku. Pedangnya tergantung di ujung ranjang. Bayangan di atas jendela tidak bergerak, Seolah-olah sedang memperhatikan suara di dalam rumah, Sedang menunggu kesempatan untuk menerjang masuk. Sekeras-kerasnya Behang Ling mengertak gigi, Pelan-pelan menggermat mengulur tangan meraih pedang, Pelan-pelan pula tanpa bersuara melolos pedang, Lalu digenggamnya rat-rat. Bayangan di jendela mulai bergerak agaknya hendak membuka jendela, Keringat dingin yang keluar dari telapak tangan Behang Ling yang menggenggam gagang pedang, Sudah membuat ronce pedangnya basah kuyuk. Sedapat mungkin dia mengendalikan diri, Supaya tangannya tidak gemetar, Lalu pelan-pelan dia himpun semangat dan mengerahkan tenaga, Dipusatkan ke telapak tangan yang mencekal pedang. Dia sudah siap melompat dari tempatnya ke arah jendela terus menusukan pedangnya. Dalam rumah amat gelap, Gerakan yang sudah dia siapkan, Maka dia harap orang di luar tidak tahu akan gerak-geriknya ini. Tapi sebelum tusukannya dilancarkan, Sekonyong-konyong bayangan di luar jendela itu tahu-tahu sudah lenyap. Maka dia pun mendengar derap lari kuda yang sayup-sayup di bawah angin. Tentunya orang di luar itu pun sudah tahu akan kedatangan orang, Maka segera dia menyingkir. Akhirnya toh ada orang datang di hangling lebah di atas ranjang, Seluruh badannya serasa runtuh seluruhnya. Baru pertama kali dia benar-benar meresapi rasa ketakutan yang tulen seperti ini. Kemana kah orang di luar jendela tadi? Waktu dia membesarkan nyali, Hendak mendorong daun jendela, Derap kaki kuda sudah tiba di luar jendela. Ia dengar suara bengi sayahnya yang tertekan sedang memberi perintah, Jangan bersuara, Ikut aku ke atas ban Betongcu bukan pulang sendirian. Siapakah yang ikut dia pulang? Yang datang hanya seekor kuda, Masakah ban Betongcu menunggang satu kuda dengan seorang yang lain? Tengah dia heran dan bertanya-tanya dalam hati, Sekonyong-konyong didengarnya suara rintihan perempuan yang lemah, Lalu langkah kaki mereka naik ke atas loteng. Bagaimana mungkin ban Betongcu pulang membawa seorang perempuan? Dia tahu perempuan ini terang bukan semik, Suara rintihan itu kedengarannya masih genit dari suara perempuan muda. Baru saja dia berdiri, Lalu diam-diam merbahkan diri pula. Dia cukup memahami ayahnya. Semakin tegang urat syarafnya, Laki-laki semakin perlu perempuan, Laki-laki yang menanjak usianya, Semakin perlu dihibur perempuan yang masih muda. Betapapun semik sudah rada tua. Tiba-tiba Behangling merasa dia amat kasihan. Laki-laki bisa sembarang waktu keluar dan pulang membawa perempuan, Tapi bila perempuan di tengah malam buta tiada di dalam rumah, Sungguh merupakan suatu kejadian yang tak boleh dimaafkan. Kertas jendela sudah kembali ke warna asalnya, putih menguning. Di mana orang tadi? Sudah tentu orang tidak akan menghilang begitu saja seperti setan yang ketakutan sinar matahari, Dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat yang tersembunyi, Mencari kesempatan dengan kedua jari-jari tangannya yang dingin untuk mencekik leher orang. Sasaran pertama kemungkinan adalah aku, Tiba-tiba Behangling dijalari ketakutan, Untunglah ayahnya sudah pulang, Fajar pun telah menyingsing. Sebentar dia ragu-ragu, Akhirnya dengan menggenggam pedang, Telanjang kaki merunduk-runduk keluar, Kalau tidak bisa menemukan bayangan hitam tadi, Duduk atau berdiri hatinya takkan bisa tenang. Lampu yang terpasang diserambi panjang sudah padam, Masih gelap, amat sunyi. Kakinya yang telanjang berindap-indap di tapan serambi yang dingin, Tujuannya hanya ingin menemukan orang itu, Namun dia pun takut bila orang itu mendadak muncul di hadapannya. Saat itu pula, Didengarnya suara air dituang. Suaranya berkumandang dari kamar Semik. Apakah Semik sudah pulang? Atau orang itu yang bersembunyi di sini? Detak jantung behangling rasanya bisa mencotot keluar dari rongga dadanya. Dengan kencang dia mengertak gigi, Pelan-pelan dan merunduk-runduk maju menghampiri, Sekonyong-konyong papan di bawah kakinya berbunyi, Nge, hampir saja dia berjingkat saking kagetnya, Maka dilihatnya daun pintu Semik terbuka segaris. Sepasang matu yang tajam terang sedang mengawasi dirinya dari belakang pintu. Itulah matu Semik. Baru sekarang behangling menghela nafas lega, Katanya lirih, Syukurlah, Terima kasih kepada langit dan bumi, Akhirnya kau pulang.